Merdeka ya, merdeka dari segala hal ya kan. Terutama dari korupsi nih, kayaknya kasus korupsi lagi banyak banget ya kan. Oke dan biasanya ini yang namanya 17 Agustus ini identik dengan perlombaan ya kan. Kalau kita masih kecil ada lomba barap karung, ada... Lomba ini kelereng, masukin jarum ke benang, itu dulu aku jora banget tuh masukin jarum ke benang. Biasanya masukin doang tapi gak bisa ngejahitnya. Oke dan ada satu lagi biasanya yang namanya 17 Agustus ini identik dengan upacara. Pastinya. Upacara gak kamu? Tadi enggak sih sebenarnya. Tapi pagi-pagi bangun tidur langsung doa aja. Gak ada upacara. Oke dan berbicara upacara bendera tentunya menjadi salah satu dari sekian banyak orang yang diundang untuk menghadiri upacara perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia di Istana Negara ini pasti sangat membanggakan. Beberapa diantaranya adalah para selebriti yang mendapatkan undangan dari kelompok sosial media Istana Kopi Darat 17 Agustus. Hari ini Sabtu 17 Agustus 2013, tepat 68 tahun Indonesia Merdeka. Upacara memperingati HUT RI yang ke-68 pun sudah berlangsung tadi pagi di Istana Negara. Dan di antara para tamu undangan yang menghadiri upacara tersebut, ada beberapa selebriti yang secara khusus mendapat undangan dari kelompok sosial media Istana Kopi Darat 17 Garis Miring 8 atau Kopdar 17 Garis Miring 8. Antara lain, Adi MS, Memes, Kevin, Laudia Sintiabela, dan Elo. Ya tentunya kita sekeluarga senang dan berbahagia. Kali ini bisa ikut serta dalam upacara yang amat penting ini, yaitu upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Kalau untuk upacara ya, tapi kalau untuk acara dulu ya Mas Adi pernah toilet, dulu toilet lorkestra pernah muncul waktu jaman Taharto ya. Ya kalau saya pertama kali. Ya pertama kali ikut upacara. Senang sih, senang banget. Jadi pengalaman yang berharga banget. Kalau saya sih baru pertama kali terus dikasih tahu untuk suruh datang gitu, diundang. Tapi Ternyata baru kasih tahu tadi, kalau mau ikutan, kalau mau apa? Kalau mau diundang juga, gampang juga tinggal kayak ikut. Follow, follow Twitternya. Istana untuk rakyat, istura ya. Istura. Istura. Iya, kalau saya pertama kali. Yap. Sebetulnya aku juga terakhir upacara kayaknya udah cukup lama banget kan. Iya, 10 tahun lebih kayaknya itu terakhir kali upacara. Pasti lah ya 10 tahun. Sekarang kayaknya upacara lagi kayak mulai, oh iya oke, udah lama banget gak upacara. Dan biasanya juga dulu waktu kecil kan nonton upacara di sini, di istana, di TV aja kan. Dan sekarang kayak, oh oke gue udah di sini gitu loh. Bagus ya gitu suasananya. Terus juga hikmat ya. Hikmat. Hikmat banget gitu. Kita pikir yang bakal yang apa ya, upacara yang harus diem gitu, ternyata asik juga. Tidaknya para selebriti ini yang mengaku terharu bisa merasakan secara langsung suasana upacara kemerdekaan di istana. Tetapi beberapa orang yang aktif di sosial media dan merupakan alumni Kopdar Istura mendapat kesempatan dan undangan dari akun Twitter at Istana Rakyat. Pertama, senang pasti ya, karena ini pertama kali dan tidak semua orang bisa hadir untuk mengikuti langsung upacaranya. Tapi pada saat upacara itu merinding-merinding apalagi pada saat melihat pengibaran bendera, ada lagu Indonesia Raya. Rasanya rasa nasionalisme yang ada dalam hati itu semakin berkobar dan pengen, rasanya pengen berbuat sesuatu yang lebih untuk Indonesia gitu. Bangga jadi orang Indonesia. Pertama panas pasti, tapi panasnya enggak seberapa mbak, karena apa namanya, happy-nya lebih besar daripada panasnya ya. Terus kemudian saya bisa melihat secara langsung, oh seperti ini upacara, rasanya terharu banget. Apalagi waktu mendengar lagu 17 Agustus, lagu-lagu, terus melihat anak-anak mas-mas mbak Paski Braka itu bikin saya seperti, ya Allah, bangganya luar biasa seperti itu. Saya termasuk yang Kopdar Istura Fotografi, ya karena pertemanan dengan ibu negara di Instagram. Waktu itu bulan lalu terpilih itu sudah buat saya sudah surprise. Kemudian setelah itu dua hari yang lalu diundang ke sini, itu rasanya sudah semakin apa ya, waduh ternyata memang istana untuk rait ini benar-benar enggak cuman apa ya, memilih orang tertentu. Tapi saya pun yang datang dari jauh, dari Pontang, Kalimantan, diundang untuk kedua kali, yang pertama Istana Bogor, yang sekarang Istana Negara. Ya saya senang sekali, ini adalah kali pertama saya hadir di Istana Negara, diundang untuk melihat detik-detik proklamasi yang biasanya saya nonton di TV aja. Nah saya senang bisa melihat dan wah ternyata walaupun orang-orang diundang, tapi kesakralannya tetap ada. Nah suatu hari tiba-tiba saya ditelepon untuk datang di acara Kopdar, waktu itu di Istana Bogor. Istana Bogor saya jatuh datang ketemu dengan teman-teman aktivis sosial media lainnya. Saya cukup senang karena memang ini Kopdar Istura mempunyai wahana buat kita-kita juga ketemu dengan bapak, ibu, keluarga di sana juga melihat aktivitas secara langsung. Nah itu pertama kali kita ketemu. Dan kali ini ternyata ada kesempatan yang sama lagi, akhirnya terpilih untuk bisa hadir di pembinaan bendera di pagi hari pula, bisa melihat secara langsung. Itu suatu kebanggaan sekali buat saya dan senang banget bisa sampai di sini. Dan itu bagi saya itu satu kesempatan yang jarang banget dan mungkin sekali seumur hidup. Jujur terharu banget karena bisa lihat di TV, ini secara langsung juga kita bisa lihat secara langsung. Kemudian saya melihat Pas Kibra dan kemudian juga yang lainnya mereka berparade juga ya. Kemudian saya lihat ada obadi juga penyanyi di sana dan juga sosialnya kimat sekali. Jadi aku itu lihat di Twitternya Istana Rakyat dan gak tau kenapa tiba-tiba terlihatlah timelinenya dan buat aku itu wow kayaknya harus ikut deh. Mudah-mudahan dapet deh yaudah aku tweet dan gak taunya pas hari Rabu siang itu dapet telepon dari Istana Rakyat dan aku terpilih. Itu rasanya udah mau teriak, bener-bener seneng banget karena menurut aku ini kebanggaan buat diri aku sendiri dan ini gak bisa, gak sembarangan orang dapet kesempatan ini. Dan apalagi aku duduk itu bener-bener depannya lapangan dan dikasih kesempatan juga ternyata ketemu sama Mas Agus. Walaupun gak ketemu sama Pak SBY gak apa-apa yang penting tapi ini bener-bener sejarah buat hidup aku sendiri dan kebanggaan sih sebenarnya. Sebenarnya sama saya juga ikutnya dari Twitter, lihat dari Twitter Istana Rakyat terus saya emang orangnya bener-bener pengen banget ke Istana karena sebelumnya saya biasanya tuh ada di Baru Istana Aubadha aja. Jadi sekarang begitu saya ikut berharap menang banget sih terus akhirnya menang dihubungin rasanya seneng banget karena kebanggaan lah bisa duduk menyaksikan upacara 17 Agustus langsung di Istana. Terima kasih. Dan seperti apa mereka menggambarkan Indonesia dalam satu kata? Aku homie. Indonesia bangga. Indonesia merdeka. Indah. Nyaman. Iya, Indonesia adalah maha karya yang indah. Dirgahayo Indonesia, sejahtera selalu negeriku. Orpat, senjata! Terima kasih. Oke itu tadi cerita dari beberapa teman-teman kita yang mendapatkan kesempatan mengikuti upacara kemerdekaan Republik Indonesia di Istana. Dan mereka semua mengatakan ini sebuah pengalaman yang sangat luar biasa yang benar-benar membuat mereka semakin bangga menjadi orang Indonesia. Sejahtera sendiri buat hidupnya. Dan sepertinya kalau upacara 17 Agustus itu upacara yang terasa lebih spesial apalagi ini kan di Istana. Dan ini ya, kerasanya pasti dengan marching band-nya, dengan pas kibrakanya. Oke berarti kamu kalau, seandainya kamu diundang ini hanya untuk melihat itu gitu, enggak kan? Ya, gimana ya? Pasti kamu foto-foto disana. Foto-foto disana ketemu sama siapa, minta tanda tangan gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan semangat nasionalismenya enggak cuma hari ini aja. Seterusnya masih bisa berkontak. Seterusnya yang pasti. Seterusnya masih bisa berkontak.